Halo, di video kali ini saya akan review ke kalian Geekam 8 Nikita 1.1 di Redmi Note 9 Pro. Intro Oke langsung aja, untuk Geekam 8 Nikita ini udah ada update-nya ya ke versi 1.1 dan sebelum lanjut ke pembahasannya, kita mulai dulu dari cara installnya. Untuk filenya nanti ada 2 ya, file Geekam 8 Nikita 1.1 dan juga config untuk Redmi Note 9 Pro. Sebelum install Geekam ini, pastikan udah gak ada lagi Geekam lain yang terinstall dan jangan lupa buat clear data kalau nanti Geekamnya gak work atau bermasalah. Lanjut lagi, seperti biasa, kalian tinggal masuk di file manager dan cari file Geekam yang tadi udah kalian download. Kalau udah ketemu, langsung install aja. Setelah terinstall, kalian langsung buka aplikasinya aja. Selanjutnya, kita bakal install config-nya. Kalian masuk di menu setting, scroll sampai bawah, dan masuk di configs. Dari configs ini, kalian tap save, dan tap lagi save. Kalau udah, kalian close Geekam-nya dan masuk lagi di file manager. Selanjutnya, kalian cari file config yang tadi udah kalian download juga. Kalau udah ketemu, kalian pindahkan file config-nya ini di folder configs 8 yang ada di dalam folder Geekam. Langkah selanjutnya, kalian close file manager-nya dan masuk lagi di Geekam-nya. Dan dari Geekam-nya, seperti biasa, kalian tap 2 kali bagian hitam ini, pilih config-nya, dan tap restore. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Untuk UI-nya masih sama aja ya, dengan Geekam 8 Nikita versi 1, yang sebelumnya udah pernah kita review. Belum banyak perubahan sih. Quick setting-nya juga masih sama aja. Terus di viewfinder mode auto-nya ini masih ada opsi 1x dan 2x zoom. Terus di mode portrait-nya juga masih sama dengan yang sebelumnya. Di viewfinder-nya ini ada opsi 1x dan 1,3x zoom juga. Terus untuk mode malam juga nggak ada perbedaan sih. Di quick setting-nya masih ada settingan seperti AstroPoto, Google Auto White Balance, Timer, Focus, dan lainnya. Mode malamnya ini juga work untuk opsi 2x zoom ya. Kalau untuk videonya sih juga masih sama aja dengan versi 1. Tapi bagusnya, untuk opsi 1x zoom-nya ini udah nggak berbayang lagi. Jadi kalian nggak perlu ngambil video dengan opsi 2x zoom lagi. Videonya ini udah work sampai Full HD 60fps dan 4K 30fps. Jadi untuk 4K-nya nggak work di 60fps ya. Lanjut lagi, untuk mode slow-mo-nya ini nggak work, baik itu 120fps atau 240fps. Tapi untuk timelapse-nya udah work. Di viewfinder videonya ini juga udah ada opsi stabilization-nya. Di sini ada beberapa pilihan stabilisasi, dan 3 dari 4 mode stabilisasi-nya ini udah work. Untuk standar, lock, dan cinematic pan semuanya work. Jadi yang nggak work itu cuma stabilisasi yang ketiga. Untuk mode lainnya ini masih ada mode seperti panorama, photosphere, dan Google Lens. Dan ketiga mode ini udah work semua. Oke, kita lanjut di bagian setting-nya. Di bagian setting-nya ini juga belum banyak perubahan. Di sini masih ada settingan umum yang udah sering banget kita temuin di Geekcam manapun. Untuk settingan lanjutannya ini, ada beberapa settingan yang juga udah sering kita temuin. Seperti Dirty Lens Warning, HDR Plus Control, dan lainnya. Di sini udah ada settingan seperti device model, pixel auto white balance, exposure compensation, ISO, super res, dan black level. Terus lanjut di bagian bawahnya lagi masih ada settingan ekstra seperti focus tracking, disable hexagon, dan lain-lain. Untuk settingan lanjutannya ini bisa kalian explore lebih dalam lagi nantinya. Lanjut lagi, di versi 1.1 ini udah ada pilihan lip patcher-nya. Dan di sini kalian juga udah bisa ngatur manual tone, gamma, dan juga image processing-nya. Untuk settingan videonya, cuma ada beberapa settingan aja seperti video stabilization, audio zoom, dan lain-lain. Di sini saya udah siapin beberapa foto yang diambil menggunakan Geekcam 8 Nikita 1.1 di Redmi Note 9 Pro. Dan ini dia untuk hasil fotonya. Intro selamat menikmati Kesimpulannya, Gcam ini masih jadi Gcam yang paling recommended untuk saat ini di Redmi Note 9 Pro ya. Hasilnya udah nggak perlu dibahas lagi karena udah dijamin bagus, apalagi mode malamnya. Nikita 1.1 ini udah bawa sedikit perubahannya dari versi sebelumnya. Bagusnya sekarang udah ada fitur buat ngatur tone, gamma, dan juga image processing. Kurangnya sisa di lensa ultrawide dan makro aja sih yang belum bisa di versi 1.1 ini. Jadi itu dia review Gcam 8 Nikita 1.1 di Redmi Note 9 Pro. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap positif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.